Hai guys, balik lagi sama gue, Mito dari Omoro Racing Nah, hari ini harusnya kita kedatangan Kenal pot dari Pro Speed untuk KTM 390 kita Sebentar ya Ah, ayo bang Ah, ini dia kenal potnya Kalau gitu, kita unboxing aja sekarang Nah, ini dia kenal potnya mau kita unboxing Tapi sebelum gue unboxing Kayaknya kita butuh tools nih Sebentar ya Kita butuh gunting Kita butuh cutter Kita butuh ini Ini Eh, ini buat nanti siang aja Oke Oke, kalau gitu sekarang kita udah lengkap Karena toolsnya udah ada Kita butuh gunting sama cutter aja jadinya Langsung aja kita unboxing Nah, Pro Speed ini adalah salah satu bagian Daripada KTM Project 390 Yang ada di Omoro Racing tentunya Nah, Pro Speed ini menurut kita Memang kenal pot yang terbaik Untuk di KTM 390 Karena dari segi power, dari segi torsi Ini memang terbaik lah di kelasnya Oke, kalau gitu kita unboxing aja langsung Ini pertama kita buka plastiknya dulu Jadi packagingnya bagus banget Dia double package Di luarnya Dikasih plastik gitu Mungkin supaya gak kena hujan Karena ini pengiriman kan by Kurir instant Nah, kita gunting dulu Pro Speednya Pro Speednya Kita gunting dulu packagingnya Gue sendiri belum tau ya Ini kenal potnya tipe apa Karena Pro Speed itu ada beberapa tipe Oke, kalau gitu Nah Plastiknya udah kita beresin Kalau gitu Kita buka sama-sama ya Bentar ya Oh no Ah Apa ini? Apa ini? Wah, gabus Emang gak Sorry guys, pecanda Oke, ini jadi headernya nih Ini ada header dari Pro Speed Pengirimannya Dalamnya ada gabusnya Jadi aman banget buat kalian Terus dia masih ada katalitik Ini adalah bagian dari header Ini juga bagian dari header Ini linknya Dan ini ada bracket clampnya Wah, ini silencernya berarti bentuknya Kalian bisa tebak gak? Kalau bracketnya seperti ini Silencernya bentuk apa nih? Berarti ya Gak bulet yang pasti Kita buka Langsung Dalamnya Kita buka dalamnya Nah Pro Speed Exhaust Oke Pas banget nih Kita buka sekarang ya Ini dia Apa ini? Gila, keren banget Pro Speed Exhaust Itu denger ada yang ketawa Hah? Ada yang ketawa deh Oke guys Ini Pro Speed Exhaust Pokoknya keren banget Oke guys Ini gue singkirin dulu gabusnya Nah Biar kalian bisa lihat lebih jelas Oke guys Ini Pro Speed Exhaust ya Keren banget ini Ini tipenya adalah Tipe Spider Jadi tipe Spider ini Bahannya titanium Titanium finish Pro Speed Exhaust Disini ada emblemnya Complete Dia disininya karbon Terus dia Complete dengan DB Killer Jadi buat kalian Takut kenapa Tadi dikenteng-kentengin polisi Nah Pasang ini makanya Jangan dibuka-buka Disi belakangnya Ada emboss Dari Pro Speed Ini Keren banget pokoknya Cocok banget Pokoknya buat kalian Yang ingin berkendara Gue gak sabar banget Buat pasang ini Di KTM 390 kita Nanti kita coba Lihat lagi Nanti kita akan bikin Video pemasangannya Kalian tunggu aja Stay tune terus Di Youtube kita Oke Ini kita Gue buka ya Ini dari plastik baru Bentar Ini semua baru ya Wah thank you banget nih Gila ini sih keren banget Ini keren banget Kita buka langsung Dari plastik Ini heaternya pasti Nah Salah satu Untuk mencegah Kalian kan Pasti suka banget nih Ganti knalpot Gak mungkin lah ya Kalau mau G Tapi gak ganti knalpot Kalian itu Harus ganti yang standar Dan sesuai dengan Apa yang Pemerintah Mau Jadi Supaya di B-killernya itu Atau suara decibel Yang dihasilkan knalpot ini Tidak keluar Daripada Yang pemerintah tentukan Makanya kenapa Di ProSpeed ini Tetap ada Katalitiknya Tapi kita Bisa juga bilang Ini adalah Penyaring ya Katalitik itu Bukan berarti Oh motor kalian Menjadi pelan Bukan Tapi katalitik ini Gunanya untuk Menyaring Dalamnya ini Ada cone nya Jadi buat nyaring Gas-gas emisi Yang terbuang Misalnya kayak Gas karbon Itu kan Pasti disininya Dia akan tersaring nih Karena di dalam ini Ada saringan Itu Yang juga bisa Menahan suara Daripada motor Yang kalian ganti Knalpot ini Dari segi Finishingnya ini Bagus banget Ini bukan Main-main Dan kalian juga bisa Dapetin ProSpeed ini Di Mana-mana sih Harusnya ya Dan gue gak sabar banget Untuk nungguin Gimana kenalpot ini Kepasang di KTM 390 Omura Racing punya Jadi ProSpeed ini Adalah model yang Spider ProSpeed ini Sebenernya ada Beberapa tipe Ada Viper Ada Black Shark Jadi yang ProSpeed Kirimkan ke kita Ini adalah Tipe terbaru Yaitu tipe Spider Tipe Spider ini Tipe terbaru Dari ProSpeed Yang akan kita pasang Langsung di KTM 390 kita Tipe ini Mempunyai Panjangnya Yang cukup panjang Jadi dia ini Tidak Istilahnya Kalau kenalpot pendek Kan suaranya bising Pasti Kalau kenalpot Lebih panjang Suaranya bakal Lebih diredam Tentunya Apalagi kita Di ProSpeed ini Sudah tersedia DB Killer Dan juga Ada Katalitiknya Jadi ini adalah Buat penyaring Jadi jangan kawat Hatir Misalnya ada yang bilang Bang Kalau pakai Katalitik kan Kenalpotnya jadi Ngempos bang Atau enggak Bang Kalau pakai katalitik kan Motornya jadi enggak lari Enggak Bukan begitu Sebenarnya Katalitik ini berfungsi untuk Menyaring Gas-gas emisi Jadi supaya Motor kita itu Tidak terlalu bising Pertama Dan juga tidak terlalu kotor Gas buangnya Supaya kita Istilahnya ramah lingkungan Jadi sebenarnya Kalian bisa aja Ganti kenalpot Tanpa harus Kalian tuh kucing-kucingan Lebih baik kan Kita pakai yang ada aja Jadi kan aman Daripada kita harus Kucing-kucingan sama polisi Atau jadi mengganggu Sekitar lingkungan kita Gitu kan Oke kalau gitu Kita tunggu aja Next selanjutnya Di review Gimana sih Profit ini bakalan dipasang Di motor KTM 390 kita Oke guys Kalau gitu Thank you for watching Jangan lupa like Subscribe dan komen Kalian komen aja Kira-kira kita bakalan Pasang apalagi Untuk KTM 390 Omura Racing ini Thank you guys See you Tonight is your night Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax